Intro Hata orang pekerja tambang di Kabupaten Kolaka Utara positif COVID-19 Bukus 15 COVID-19 Kolaka Utara, khawatir pesan ini menjadi kelas terbaru Seorang pekerja tambang di Kabupaten Kolaka Utara terkonfirmasi positif COVID-19 Pekerja tambang itu diketahui berusia 57 tahun Dengan jenis kelami laki-laki beralamat di Kecamatan Batu Putih Tempat perusahaan tambang itu beroperasi Pasien ini sebelumnya sudah direwat di Rumah Sakit Jambar Harim Kolaka Utara Dengan status PDP atau pasien dalam pengawasan COVID-19 Sini-sini sesuai pasien tersebut keluar dan positif corona Karena tambang di Kolaka Utara masih beroperasi di tengah pandemi COVID-19 Juru bicara bus tugas persifatan penanganan COVID-19 Kolaka Utara Dr. Sarif Nur Khawatir pasien tersebut menjadi kelas terbaru Sampai saat ini bubuk tugas COVID-19 sekolah ke Utara belum mengetahui Dimana pasien ini tertular virus corona 57 tahun asal kecamatan Batu Putih Pasien ini sudah menjalani isolasi dan perawatan di ruang isolasi Melude Residu Jambar Harim Kolaka Utara Boleh kata memang sudah dirawat beberapa hari yang lalu dengan diagnosi APB Dan setelah dilakukan pemersiasi, kami lakukan percepatan dan hasilnya sudah keluar dengan terkonfirmasi positif Saat ini terdapat 3 pasien sembuh di Kolaka Utara Dengan demikian pasien sembuh di Kolaka Utara menjadi 10 orang dan kasus positif menjadi 14 orang Dari Kolaka Utara, Israel Yanaf El Nismi beritakan